Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini kita akan Memberi Cara pengupukan yang dilakukan oleh Adi Pak Tani selama ini ya Banyak juga netizen yang bertanya Yang di kolom komentar ya Jadi saya jawab pada hari ini Yaitu yang pertama Kupu yang saya gunakan itu adalah NPK 1616 Mereknya tidak saya bilang disini Yang kedua Uria KCL Kestrate Borons Dan CU Itu yang saya gunakan Untuk cara aplikasinya kan sudah pernah saya jelaskan Kepada para sahabat petani kelapa sawit Sekarang saya jelaskan lagi Secara rinci Mungkin terlalu panjang Tapi terlebih dahulu jangan lupa Di subscribe Like dan share dan komen Mudah-mudahan bermanfaat Apa yang saya sampaikan ini Yang pertama dulu Kalau sawit sudah berumur Dari Umur berapa dulu Umur 4 tahun 3 tahun Atau 5 tahun Itu Pemupukannya Itu secara Bertahap Dalam setahun itu Adi Pak Tani melakukan pemupukan itu Yaitu 4 kali 4 kali Pemupukan yang dilakukan Apa saja pupuk yang dilakukan oleh Pak Adi Pak Tani Yang pertama adalah Pemupukan Yaitu Bulan pertama Menggunakan NPK 16-16 Ditambah dengan KCL Itu dibanding 1 Banding 1 NPK nya 5 sak Atau 5 karung Sedangkan KCL nya 5 sak atau 5 karung Nanti diaduk Merata Lalu dipupukan Karena itu Kerjanya saya sendiri Mengerjakannya Bawa anggota satu orang Jadi tak ribet Kalau orang lain mungkin Tidak merata Dicampurnya Yaitu bulan pertama Yang Adi Pak Tani Gunakan pupuknya Yang kedua Bulan selanjutnya Dari bulan 1 2 dan 3 Masuk ke 4 Itu Adi Pak Tani Menggunakan Pupuk NPK Sama Uria Jadi 1 banding 1 juga Caranya sama Jadi Diaduk Satu karung NPK Satu karung Uria Lalu dipupukan Satu kilo Per batang Dan untuk Dari bulan 4 5 6 Masuk ke 7 Itu Menggunakan Kestrit Saya yang sini Menggunakan Kestrit Granur Kestrit Merak yang tidak saya bilang Granur Kestrit Yang saya gunakan Untuk Yang lahannya Di darat Atau lahannya Dataran Nah itu Yang keselanjutnya Jadi dari bulan 5 6 Dari 4 tadi kan Lanjut dari bulan 7 8 9 Nah 7 8 9 Itu saya menggunakan Borons Dalam Dalam 1 Coupling Saya gunakan Borons Itu 6 6 6 Jadi takarannya Berapa Takarannya Itu Satu Kaleng Susu Anak-anak Cep enak Itu Kaleng Susu Itu Satu pokok Ditaburkan Dekat batang Per kaleng Itu Oke Itu Dari 9 10 11 Masuk ke 12 Itu Saya gunakan Yaitu Pupuk CU Jadi CU Saya gunakan Disitu CU Yaitu Sekali setahun Saya gunakan CU Jadi ya Itulah yang saya Pupuk Saya gunakan Rutinitas Setiap Setiap Bulan Setiap Dalam bulan 3 kali 1 bulan 3 kali 1 bulan 3 bulan Sekali Yang saya gunakan Dalam setahun 4 kali 4 kali Pemupukan Itulah Adipatani gunakan Pemupukan Sawit Yang ada Di lahan Adipatani Itulah rahsia saya Yang saya gunakan Pemupukan Yang saya gunakan Saya disini Tidak menggunakan Namanya TSP Dan pupuk lain Selain pupuk itu Yang saya gunakan Bentuknya Seperti ini Ini yang ada Di belakang saya Ini adalah Itu sawit Mariles Bibit cabutan Oke Pada petani Mudah-mudahan Bermanfaat Yang saya sampaikan Ini Jangan lupa Di subscribe Like dan share Kalau kurang paham Boleh bertanya lagi Itu umurnya 3 tahun 4 tahun 5 tahun Dan seterusnya Kalau umurnya Sudah 10 tahun Ke atas Nanti Itulah Pula bedanya Takarannya Jadi itulah Yang saya gunakan Kenapa pupuknya Pupuk original Semuanya Karena pupuk original Itu adalah pupuk Yang telah Terbukti Hasilnya Sejak zaman-zaman dahulu Oke Itu yang saya gunakan Jadi Kita disini Tidak perlu Banyak Untuk Memupuk Yang saya bilang Tadi itu Takaran Hasil sawit Sudah Umur 3 tahun 4 tahun 5 tahun Itu hasilnya Sudah banyak Sudah cukup Untuk beli pupuk Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi